Merisa tanpa mengenakan masker, Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat kemarin pagi. Presiden memastikan optimisme perdagang bangkit kembali pasca kebijakan PPKM resmi dicabut. Presiden Jokowi Dodo meninjau Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat pasca pencabutan kebijakan PPKM Desember lalu. Didampingi PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, keduanya tidak menggunakan masker saat berkeliling dan berbincang dengan para pedagang. Melalui kunjungannya, Presiden ingin memastikan aktivitas perekonomian pada sektor real berjalan baik. Saya melihat, ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023, karena di tahun 2022 juga sebuah tahun yang tidak mudah, sebelumnya juga jauh dari kemudahan, sehingga kita harapkan di tahun 2023 belum ada optimisme karena PPKM sudah dicabut. Presiden juga menyatakan optimisme para pedagang mulai bangkit kembali pasca dicabutnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mudah-mudahan pasar lebih ramai lagi, kayak dulu kan. Kemarin pas PPKM kan pasar sepi juga, harus pakai masker, orang masuk susah juga. Harapannya ya bisa meningkat lagi lah penjualan kita nanti. Itu kan masih, apa namanya, kondisi dalam kita masih pakai, menggunakan masker gitu kan. Jadi kayak customer-customer yang datang tuh kayak masih takut-takut, jadi kita kayak lebih kencang online. Tapi kalau sekarang banyak yang terjuang langsung ke pasar. Tinjauan ke pasar Tanah Abang dilakukan Presiden usai meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Presiden optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mampu berada di atas 5 persen. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!